Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun adalah salah satu cerita yang mengandung banyak hikmah tentang keberanian, keteguhan iman, dan keadilan Allah SWT. Dalam perjalanan sejarah ini, kita dapat menemukan sosok-sosok yang teguh dalam mempertahankan keyakinannya meskipun berada dalam situasi yang penuh bahaya. Salah satunya adalah Masjidoh, seorang wanita yang tidak hanya setia kepada Allah SWT, tetapi juga berani mempertaruhkan segalanya demi imannya, meskipun ia hidup di tengah-tengah istana Fir'aun yang penuh kekejaman. Kisah ini akan membawa kita menyelami bagaimana Masjidoh tetap teguh di jalan kebenaran dan menjadi teladan bagi kita semua. Di tengah pemerintahan Fir'aun yang dikenal zalim dan kejam, setiap rakyatnya tidak hanya diwajibkan untuk mengakui Fir'aun sebagai raja, tetapi juga harus menerima dan menyembahnya sebagai Tuhan. Fir'aun menuntut kepatuhan mutlak dari seluruh rakyatnya, tanpa pengecualian. Namun, Allah SWT kemudian mengutus Nabi Musa AS untuk menyampaikan kebenaran dan membebaskan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Di antara orang-orang yang diam-diam beriman kepada Allah SWT, pada masa itu, ada seorang wanita bernama Masjidoh yang meskipun berada di dalam lingkungan istana Fir'aun, tetap setia kepada ajaran Nabi Musa AS. Masjidoh adalah pelayan setia di istana, dan dia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Masjidoh tinggal di istana kerajaan bersama empat orang anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan ketika itu, anaknya yang paling kecil ini masih bayi dan masih menyusu kepada ibunya. Masjidoh ini diberikan tempat yang layak di dalam istananya Fir'aun karena dia ini yang bertugas untuk mengurus putri-putrinya Fir'aun. Meskipun hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Fir'aun yang menindas, Masjidoh tetap teguh dalam imannya, menjadikan dirinya sebagai salah satu pengikut setia Nabi Musa yang berani mempertaruhkan segalanya demi keyakinannya. Pada suatu hari, ketika Masjidoh sedang menjalankan tugasnya menyisir rambut salah satu putri Fir'aun, tanpa sengaja sisir yang dipegangnya terjatuh. Saat Masjidoh mengambil kembali sisir tersebut, ia mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ucapan ini mengejutkan putri Fir'aun yang kemudian bertanya dengan penuh penasaran, Mendengar jawaban ini, putri Fir'aun menjadi marah. Dalam kemarahan, ia memukul Masjidoh hingga terjatuh. Ia pun segera mengancam Masjidoh dengan berkata bahwa ia akan mengadukan hal ini kepada ayahnya, yaitu Fir'aun. Sebetulnya, Masjidoh sudah sejak lama menyimpan keimanan kepada Allah SWT dalam hatinya. Ia memilih untuk menyembunyikan keyakinannya karena khawatir jika Fir'aun mengetahuinya. Bukan hanya nyawanya sendiri yang terancam, tetapi juga keluarganya. Meskipun ia mengikuti ajaran Nabi Musa AS, Masjidoh terpaksa hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan siksaan Fir'aun yang kejam. Putri Fir'aun segera mengadukan kejadian tersebut kepada ayahnya, Raja Mesir yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyembahnya. Mendengar aduan itu, Fir'aun menjadi sangat murka. Bagaimana mungkin ada seseorang yang berani menyembah Tuhan selain dirinya? Dan yang lebih mengejutkan lagi, orang tersebut adalah salah satu dari orang-orang terdekat yang tinggal di istana. Fir'aun kemudian memerintahkan agar Masjidoh dipanggil ke hadapannya. Dengan nada penuh amarah, ia bertanya kepada Masjidoh, Apakah benar kau menyembah Tuhannya Musa? Masjidoh, dengan penuh keyakinan, mengakui bahwa ia memang menyembah Allah, Tuhan yang juga disembah oleh Nabi Musa. Mendengar pengakuan ini, Fir'aun mengancamnya dengan hukuman berat. Ia berkata bahwa jika Masjidoh tidak mau meninggalkan kepercayaannya dan kembali menyembahnya, maka ia akan dijebloskan ke dalam penjara. Namun, Masjidoh tetap teguh pada pendiriannya. Meski diancam dengan penjara dan siksaan, ia tetap berpegang teguh pada keimanannya kepada Allah SWT. Akhirnya, Fir'aun memerintahkan agar Masjidoh dimasukkan ke dalam penjara. Di sana, ia disiksa dan dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya. Namun, siksaan itu justru memperkuat imannya. Masjidoh tetap setia kepada Allah, semakin yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Meskipun harus menghadapi penderitaan yang begitu berat. Suatu hari, Masjidoh dikeluarkan dari penjara dan dibawa ke hadapan Fir'aun. Fir'aun dengan amarah yang masih membara, kembali menuntut Masjidoh untuk meninggalkan imannya dan kembali menyembah dirinya sebagai Tuhan. Namun, sekali lagi, Masjidoh dengan tegas menolak untuk murtad. Fir'aun, dalam upaya untuk menekan Masjidoh lebih jauh, memerintahkan agar keempat anaknya dibawa ke hadapannya. Anak-anak Masjidoh yang masih kecil dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, termasuk seorang bayi, dipanggil. Masjidoh segera menggendong bayinya dan merangkul ketiga anaknya yang lain dengan erat. Anak sulung Masjidoh, dengan wajah bingung dan cemas, bertanya, Ibu, apa yang sedang terjadi? Kenapa kita di sini? Masjidoh hanya terdiam. Hatinya terasa berat. Tak tahu harus menjelaskan apa kepada anak-anaknya. Situasi semakin menegangkan ketika Fir'aun memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan sebuah wajan besar. Wajan itu diisi penuh dengan minyak dan diletakkan di atas api yang menyala-nyala. Minyak dalam wajan mulai mendidih, mengeluarkan bunyi letupan-letupan yang mengerikan. Fir'aun lalu berkata kepada Masjidoh dengan nada mengancam, Jika kau tetap tidak mau menyembahku, aku akan melemparkan semua anak-anakmu termasuk dirimu ke dalam wajan ini. Meskipun dihadapkan dengan ancaman yang begitu mengerikan, Masjidoh tetap tak tergoyahkan. Iman yang kokoh dalam hatinya membuatnya bertahan, meski harus menghadapi konsekuensi yang paling menakutkan sekalipun. Pengawal kerajaan segera mendekati anak sulung Masjidoh dan dengan kasar membawanya pergi. Anak itu menangis histeris, memanggil ibunya dengan suara yang penuh ketakutan. Namun, tanpa ampun, anak itu dilemparkan ke dalam wajan yang berisi minyak panas mendidih. Masjidoh hanya bisa menyaksikan dengan mata berkaca-kaca ketika tubuh anaknya meronta-ronta di dalam minyak panas. Hingga akhirnya, tubuh mungil itu tak lagi bergerak. Dan Masjidoh melihat bagaimana daging anaknya terkelupas dari tulangnya, hancur oleh panas yang luar biasa. Hati Masjidoh seolah terkoyak. Tak ada derita yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu daripada melihat anaknya tewas dengan cara yang begitu kejam. Fir'aun melihat penderitaan Masjidoh kembali menawarkan pilihan yang sama. Meninggalkan keyakinannya atau menghadapi kehilangan berikutnya. Namun Masjidoh tetap teguh. Imannya tidak goyah, meski harus membayar harga yang begitu mahal. Kemudian dengan kejam, pengawal kerajaan mengambil anak keduanya. Seperti sebelumnya, anak itu dilemparkan ke dalam wajan yang sama. Dan Masjidoh menyaksikan penderitaan yang tak tertahankan itu untuk kedua kalinya. Tak lama, anak ketiganya pun mengikuti nasib yang sama. Tewas di depan mata ibunya. Kini, hanya tersisa bayi kecil yang masih berada dalam dekapan Masjidoh yang masih menyusu pada ibunya, tak menyadari kengerian yang terjadi di sekelilingnya. Pengawal Fir'aun dengan kasar merebut bayi kecil itu dari pelukan Masjidoh. Fir'aun sekali lagi menawarkan pilihan yang sama, meninggalkan imannya atau kehilangan anak terakhirnya. Dalam momen itu, hati Masjidoh hampir hancur. Ia mulai merasakan keraguan yang mendalam, hatinya bimbang antara keimanan dan naluri seorang ibu yang tak tega, melihat bayinya yang tak berdosa mengalami nasib yang sama. Sebagai anak bungsu, bayi itu memiliki tempat istimewa di hati Masjidoh. Perasaan sayang dan ibah memenuhi benaknya, membuatnya hampir saja menyerah, dan meninggalkan imannya demi menyelamatkan nyawa anaknya. Namun di saat-saat genting itu, Allah SWT menunjukkan kekuasaannya dengan mengaruniakan sebuah keajaiban. Tiba-tiba, bayi itu berbicara, menyuarakan kata-kata yang menenangkan ibunya. Bayi itu mengingatkan Masjidoh akan janji Allah dan menguatkan hatinya untuk tetap teguh dalam iman. Mendengar suara bayinya, yang seharusnya belum bisa berbicara, Masjidoh merasa keimanannya kembali menguat. Masjidoh pun bangkit dari keraguannya. Ia kembali berdiri dengan tegar menolak untuk murtad meskipun hampir saja sebelumnya ia tergelincir. Keajaiban itu mengukuhkan imannya, membuatnya semakin teguh dalam pendiriannya untuk tetap setia kepada Allah SWT. Bayi itu akhirnya dilemparkan ke dalam wajan berisi minyak panas, dan Masjidoh hanya bisa menyaksikan dengan air mata yang tak terbendung. Bayi yang begitu ia cintai meninggal dengan cara yang begitu tragis. Setelah bayinya wafat, kini giliran Masjidoh yang akan menghadapi nasib yang sama. Dengan langkah penuh kepasrahan, Masjidoh mendekati wajan itu. Ia sudah siap untuk mati bersama anak-anaknya yang telah lebih dulu pergi. Sebelum ajal menjemput, Masjidoh menyampaikan wasiat terakhir kepada Fir'aun. Ia berkata, Jika aku telah mati, aku mohon kumpulkan seluruh tulang-tulang anakku dan tulangku, bungkuslah dengan satu kain, dan kuburkan kami bersama dalam satu liang kubur. Fir'aun menyetujui permintaan terakhir Masjidoh, dan begitu Masjidoh dilemparkan ke dalam wajan, ia wafat dalam keadaan husnul khotimah, mempertahankan keimanannya hingga akhir hayat. Demikianlah kisah seorang wanita mulia yang namanya diabadikan oleh Malaikat Jibril, seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya, demi keyakinannya kepada Allah SWT. Semoga kisah ini membawa hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.